Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefanus Handy, dan pada kali ini guys, kita akan membahas kembali teknologi tips. Dan pada kali ini gue akan memberikan tips kepada kalian mengenai YouTube, atau mungkin di channel YouTube kalian ya. Nah disini gue akan memberikan tips bagaimana cara untuk memasang sosial media kalian di dalam channel YouTube kalian. Jadi seperti ini guys, contohnya guys. Jadi disini gue udah buka di youtube.com, dan kita buka aja channel kita dulu. Berarti kita klik profile kita, dan kita ke channel kita, ke your channel. Nah disini gue akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat yang seperti di kanan ini guys. Jadi gue bisa tampilin, ada tombol subscribe, terus sama ada website gue, steam, instagram, dan juga facebook. Mungkin teman-teman disini sendiri masih bingung kali ya, gimana caranya untuk memasang sosial media di channel YouTube kalian. Dan sebenernya caranya gampang banget guys. Yang pasti kalian punya channel YouTube dan punya sosial media. Dan pastinya kalian lebih bagus lagi ya, karena itu memasang background di channel kalian. Jadi kayak gini ya, masang background. Jadi biar rapi, biar lebih mantap gitu kan. Jadi kalau orang lihat tuh, kalau backgroundnya bagus, biasanya orang tuh bakal demen sama channel kalian. Biasanya gitu ya. Oke, dan sekarang langsung aja guys. Bagaimana cara untuk membuatnya? Kita ke customize channel. Kita ke customize channel. Nah disini, kita udah sampai di tempat bagaimana cara kita untuk mengatur tata letak channel kita. Berbeda dengan yang visual studio ya. Eh, kalian bisa studio. Kalau YouTube studio ya. Kalau YouTube studio ini, dia lebih kayak ke bagaimana cara kalian mengelola video. Dan juga mengelola yang lain-lainnya gitu lah. Tapi kalau ini, mengatur tata letak YouTube kalian. Jadi kalian bisa mengatur kayak disini. Kalau misalnya subscriber baru. Dia tampilnya apa lah. Kalau misalnya subscriber lama, tampilnya apa. Kalian bisa juga setting juga tampilin. Misalnya ada upload. Tampilin proper upload. Teknologi tips. Ini bisa dibuat pindah ke bawah. Bisa dipindah ke atas. Ya ini pokoknya mengatur tata letak lah. Untuk customize channel ya. Dan sekarang kita akan mau mengubah ini ya guys. Menambahkan social media. Nah, jadi kalau gue ini ya. Misalnya gue call about. Di bagian buat sini. Nah, kalian pergi ke bagian yang links. Nah, disini gue tambahkan links. Atau social media di channel YouTube ini ya. Dengan cara tambahkan disini. Jadi gue edit aja. Gue edit. Jadi yang tampil di atas sini ya. Dia itu cuma ada 5. 5 pertama. Jadi kayak disini ada YouTube. Blog, Steam, sama Instagram. Sama Facebook. Berarti yang Twitter dia gak masuk ke sini. Jadi disini maksimal cuma ada 5. Sama yang paling pertama ini. Dia ininya tuh muncul. Jadi tulisan ini tuh muncul. Nah. Nah, tulisan ini muncul dimana? Kayak Steam Account. Stephen Usain di Blog. Stephen Usain di Steam Account. Itu dia munculnya tuh disini guys. Jadi pas gue hover. Nah, dia akan muncul disini guys. Nah. Itu buat tulisannya disitu. Oke. Sampai ini gampang banget sih. Kalian cuma kayak tambahkan link-link kalian. Gue bisa juga sih misalnya. Oh, untuk mata tatak-tatak sendiri. Kalian mesti secara manual ya. Hapus-hapus gitu. Gak bisa kayak diges-gesin ya. Mungkin dia belum buat kalian YouTube-nya kayak gimana. Sistemnya. Oke. Sampai ini gampang banget sih. Kalian cuma isi doang ya. Kayak misalnya kan ini gue hapus nih. Nah. Kalau ini gue save. Jadi yang tampil ada 5 ini. Jadi yang gue block gue tuh hilang semua. Nah, kayak gini hasilnya. Nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Kita cek. Terus ke channel kita. Kita ke channel kita. Nah, nanti tampil ada asik kayak gini ya. Kalian ditampilannya cepat maksimal cuma 5 doang. 5 social media. Oke. Dan sekarang. Nanti gue mau balikin lagi. Ini block 2. Pastiin kalian isinya masih lengkap banget ya. Pake HTTPS gitu kan. Pake www juga. Jadi biar terbaca. Oke. Bisa aja. Tampilannya kayak begini. Oke. Kita coba lagi. Buka lagi. Kita lihat udah bener ya. Oke. Kita langitkan lagi guys. Your channel. Nah, dia akan tampilnya seperti ini guys. Ya, mungkin ini ada bug sedikit lah ya. Logonya itu gak nampil. Mungkin belum gue refresh. Oh, privacy error. The connection is not private. Hmm. Oh. Disini deh gue ada kesalahan guys. Kayaknya. Oke, customize channel. Dan disini harusnya linknya ya. Coba deh. Kalau gue misalnya. Di block gue. Langsung aja di copy aja. Ini kan bisa sih. Kayak gini doang. Langsung di copy. Nah. Jadi biar bener-bener fix. Betul. Oke. Enter. Dan muncul guys. Dan kita coba lagi. Kita buka. Jadi disini kalian bebas sih. Kalian bisa masukin. Link-link apa-apa aja sih. Kayak steam. Instagram. Facebook. Twitter. Bahkan kalian juga bisa juga. Memasukkan. Tombol subscribe untuk YouTube ya. Caranya gampang banget. Kalian bisa. Tambahkan. Kalian celakan kayak gini kan. Link channel kalian. Jadi kan. Cuma temen aja. Tanda tanya. Sub. Underscore. Confirmation. Sama dengan satu. Jadi dia bakal. Nggak subscribe gitu. Jadi kalau gue sini. Terus kalau gue ke channel gue. Nah. Ini kalau gue buka. Nah tampilnya. Ini blog gue ya. Nah. Nggak berhasil. Oke. Dan disini guys. Disini kalau gue mau klik. Nah. Nanti bakal ada. Kalian bisa subscribe gitu. Channel kalian. Jadi bakal ada turn muncul-muncul. Kayak gini. Hei. Masih diinmode. Nah. Nanti kalian gitu guys. Jadi bakal muncul. Itu kalian. Disarankan untuk subscribe gitu ya. Muncul notifikasi subscribe. Nantinya disitu. Oke. Dan kayaknya seperti itu guys. Cara gampangnya untuk. Menambahkan link atau social media kalian. Di channel youtube kalian. Nanti akan munculnya di header youtube kalian. Kalian bisa juga sih disini. Tambahin deskripsi. Terus tambahin wilayah. Ini wilayah penting banget sih. Sekalian aja sekalian. Oke. Sebenernya sekalian itu isi lengkap banget. Kalian bisa. Bisa masukin social media apa saja disini. Ini dan ini tampilan tagnya. Tampilan tulisannya. Maunya kayak gimana. Dan yang muncul itu. Yang cuman yang paling pertama doang. Jadi yang sisanya ini. Dia kayak cuman di. Ya doang aja. Di hover disini. Nah dia akan muncul disitu. Dan pastikan kalian. Kalau mau copy linknya itu. Kalian copy aja linknya dari sini ya. Dari sini-sininya gini. Mungkin kalau ketik sendiri itu agak ribet gitu ya. Oke guys. Sampai sini dulu guys. Untuk video kali ini. Untuk membahas. Bagaimana cara untuk. Menarakan social media. Di channel youtube kalian. Gimana? Sangatlah mudah bukan? Oke. Guys. Sampai sampai ini. Dulu guys. Untuk teknologi tipsnya. Nanti kita akan nonton kembali. Teknologi tips lainnya. Jangan lupa lagi di like. Comment dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!